Sejumlah Panti Asuh dan Pondok Pesantren di Tabalong yang menerima bantuan diantaranya Panti Asuh Amal Soleh, Panti Asuh Kasih Ibu, dan Panti Asuh Baganja, serta Pondok Pesantren Kabitin, dan Pondok Pesantren Hidayatullah. Masing-masing Panti Asuh dan Pesantren menerima bantuan berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah yang diserahkan langsung saat acara buka puasa bersama di Islamic Center. Ketua Panitia Pelaksana Joko Sosilo mengatakan kegiatan ini digelar untuk menjalin tali silaturahmi antara PT Adaro Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Tabalong beserta masyarakat. Salah satu tujuan kami yaitu untuk memperhatikan hubungan silaturahmi kami dengan pemerintah dan masyarakat. Kemudian kita laksanakan kegiatan ini memang setiap tahun sekali pada saat Ramadan ini. Acara buka puasa bersama seperti ini rutin dilaksanakan setiap tahun oleh PT Adaro Indonesia. Setidaknya ada sekitar 3.000 makanan disiapkan dalam acara ini. Lulian Dirahman, TV Tabalong melaporkan.